Intro Halo teman-teman penghobi ikan hias laut Senusantara Pada video kali ini, gue ingin berbagi info mengenai ikan hias laut dari jenis Angel Fish yaitu Igloplitus diacantus atau Regal Angel Fish dan kalau di lapak-lapak menjual dikenal dengan nama Angel Doreng Biasa atau Angel Doreng Bali dan Angel Doreng Padang Ikan ini penyebarannya terdapat di perairan Indo-Pasifik, Great Barrier Reef, dan Laut Merah Di Indonesia sendiri, ikan ini tersebar di hampir seluruh perairan Nusantara namun ada perbedaan mencolok untuk ikan-ikan yang tersebar di perairan sekitar Sumatera dengan yang terdapat di Laut Jawa dan Bali Perbedaan keduanya nampak jelas pada wardanya yang lebih kontras dan cerah pada spesies yang berasal dari Sumatera dan biasanya disebut dengan Doreng Padang terkadang bisa juga disebut Yellow Belly Regal Angel Fish dan Grey Belly Regal Angel Fish dan Grey Belly Regal Angel Fish untuk spesies yang berasal dari perairan Jawa dan Bali Spesies yang terdapat di Laut Merah atau Red Sea adalah spesies yang serupa dengan yang terdapat di Laut di daerah Sumatera yaitu Yellow Belly Regal Angel Fish Saat masih kecil, tampilan ikan ini hampir tidak berbeda jauh dengan corak dewasanya bahkan pada saat masih kecil, jenis Doreng Padang dan Doreng Bali hampir tidak bisa dibedakan di habitat alaminya, ikan Angel Doreng banyak memakan Algae, Tunicates, dan Sponspona dengan rentang usia hidup, perata-rata ikan Angel Fish adalah bisa mencapai lebih kurang 10-15 tahun di habitat alaminya dan bahkan di beberapa seaworld di luar negeri ikan ini mencatatkan usia hidup yang lebih lama lagi mungkin karena tidak adanya predator alami yang menjadi pemangsanya buat kita akwaris rumahan dengan bisa memelihara ikan Angel Fish minimum 5 tahun lebih aja menurut gue itu sudah merupakan prestasi yang sangat baik mengingat ikan ini di alamnya mempunyai area yang tak terbatas dan begitu ditaruh di akwarium tentunya ikan akan stres yang otomatis turut memperpendek usia ikan itu sendiri karena mau segede apapun akwariumnya tetap tidak bisa menyaingi lautan luas ya terkecuali punya akwarium yang segede di seaworld ya mungkin itu case yang berbeda Rekal Angel Fish adalah salah satu jenis Angel Fish yang paling cantik di antara semua jenis Angel Fish terutama Angel Fish yang berasal dari perairan Indo-Pasifik dengan paduan warna dominan orange menyala dikombinasikan dengan paduan list-list berwarna putih, hitam, biru, dan merah membuat seakan-akan ikan ini berwarna seperti pelangi spesies yang doreng Bali saja sudah cantik apalagi yang doreng padangnya yang terlihat jauh lebih cantik daripada yang grey belly tapi tentu saja harga kedua ikan ini juga tidak bisa disamakan yang mana doreng padang secara rata-rata harganya juga 2 kali lebih mahal dari doreng Bali dengan rata-rata harga doreng Bali berkisar 80-150 ribuan tergantung size ya dan size yang gak umum misalkan jumbo atau super jumbo bisa saja menyentuh 200-250 ribu dan untuk doreng padang harganya berkisar sekitar 250 ribu sampai 300 ribuan tergantung stok lagi banjir atau enggaknya dan lagi-lagi untuk size XL sampai jumbo harganya juga udah gak menentu ya bisa saja menyentuh 400-500 ribuan tergantung sellernya juga diantara semua jenis angel fish angel doreng termasuk jenis yang tidak terlalu agresif bahkan ikan ini bisa jadi gak akan selamat jika disatukan dengan jenis-jenis angel lainnya yang sudah settle terlebih dahulu terutama dari jenis pomacantus macam angel napoleon angel anularis atau angel batman yang terkenal sangat teritorial dan bisa menjadi sangat agresif kalau sudah settle dan akan menjadi preman bagi angel fish lainnya yang masuk belakangnya bahkan gue sendiri punya pengalaman doreng padang ngumpet terus karena kalau keluar akan dikejar-kejar sama ikan balong nah bayangin aja deh coba doreng padang aja bisa takut sama balong apalagi kalau dia dibully sama jenis-jenis semacam angel batman ataupun angel napoleon pasti dia bakal stress merap angel doreng rata-rata dikategorikan sebagai ikan untuk para expert hobbyist lantaran ikan ini lebih susah beradaptasi terhadap lingkungan barunya dan juga lebih sulit untuk membuat ikan ini mau menerima pakan yang kita berikan nah jika anda memutuskan untuk memelihara ikan ini maka ada beberapa tips yang bisa gue sharing berdasarkan pengalaman gue selama ini ya tentunya hobi selain tentu aja bisa punya pendapat yang berbeda yang pertama karena angel doreng ini lebih susah beradaptasi terhadap lingkungan barunya maka akan lebih baik mendapatkan ikan yang sudah makan saat di toko ikan walaupun tentunya ini tetap tidak menjamin 100% ikan akan tetap rajin makan di kemudian hari terutama jika kondisi air dan kondisi lingkungannya dirasa tidak nyaman sama si angel dorengnya kedua siapkan terlebih dahulu list ikan angel fish yang memang ingin anda pelihara kalau memang anda berniat memelihara angel doreng maka sebaiknya ikan ini dimasukkan terlebih dahulu dan setelah ikan ini settle baru ditambahkan dengan 1 atau 2 ekor jenis angel lainnya tentunya dengan asumsi tank anda cukup besar untuk menaruh beberapa ekor angel fish dan atur posisi karang agar ada tempat-tempat untuk angel doreng ini nyumpet jika merasa terganggu yang ketiga dengan asumsi kita sudah prepare aquarium dengan filtrasi yang baik kondisi aquarium juga sudah mature dan lingkungan barunya mendukung untuk kelangsungan hidup angel doreng yang kita pelihara tapi terkadang doreng yang kita pelihara masih susah menerima pakan yang kita berikan misalnya pelet ataupun rebot maka cara terakhir yang bisa dicoba adalah dengan kerang hijau kupas biasanya ikan laut sulit menolak kerang kupas mungkin untuk awal-awal ikan doreng kita masih asing dan belum mau menyentuh kerang kupas tersebut tapi sejalan waktu kalau ikan yang kita beli itu kualitasnya bagus biasanya beberapa hari kemudian angel doreng kita bakal sudah mulai lahap makan kerang tersebut kalau berbagai cara sudah dicoba dan tidak berhasil ada kemungkinan anda mendapatkan ikan yang song alias ikan yang kualitasnya dan kondisinya memang kurang bagus nah ini yang terakhir ya saran aja sebaiknya kalau memang pengen menggabungkan dengan beberapa jenis angel sebaiknya dipilih dari jenis-jenis di luar pomacanthus dan holacanthus untuk menghindari agresivitas dari ikan-ikan yang dikhawatirkan di kemudian hari malah membuli angel dorengnya kan sayang juga ya kita sudah capek-capek bikin angel doreng kita ini sudah bisa makan pelet makan kerang dan lain sebagainya tapi kemudian malah stres dan mati karena dibuli oleh angel yang lainnya nah demikianlah video sharing gua kali ini semoga video ini bisa sedikit memberi manfaat bagi yang membutuhkannya dan salam untuk semua penghobi ikan hias air laut terima kasih selamat menikmati